Sekarang kita bakal ngasih Livestream Giveaway Yes, Livestream Giveaway Jadi buat kalian yang gak tau Livestream Giveaway itu apa adalah Itu adalah giveaway yang diadakan secara live Ini semua pengelihara disini memegang hero yang mungkin rata-rata signaturnya mereka ya Yes Ada Kido menggunakan Gashen, ada Eor Menggunakan Grok, Aura, Lancelot tentunya disini Dan Ki juga kalau gak salah, dan Ki adalah salah satu top global ini loh Chou Hero-hero yang memang bisa ngerusul biasanya Dan Ki pasti gunakan sih Ya, dipercaya Dipercaya ya Iya, Dan Ki untuk ngeharas gitu ya Oh my God, bahkan disana kayaknya ada sedikit pencurian Dan yes, kayaknya disana Kido kehilangan satu monster jungle-nya Dan dia juga belum berani untuk mengambil buff karena disini dia tau ada Aura dan Dan Ki tentunya Yes, Aura dan Dan Ki kayaknya ingin mengulang perbuatan mereka ya Mencuri buff yang dimiliki sama tim Bluver Tapi disana tiba-tiba ada Oreo, dan juga dari sana ada Yor Halo, surprise mother and father everywhere Kenapa kan disini, Dan Ki akan mati Dan Ki, mencoba nukerkan KB Force Blood, tidak bisa dihindari Adoleh seorang Yor Kayaknya emang bener kata KB Yang bisa membuat Dan Ki adalah seorang Yor Ya itu dia Ketika Yor datang Dan Ki bener-bener langsung mundur menggunakan flickernya tentunya Betul banget, nanti tiba-tiba ada reuploader lagi nih Ini salah satu player yang bisa membuat Dan Ki mundur Wah, kayaknya semua captionnya itu dari lo DB Oh kayaknya dari gua ya Jajet gua reuploader ini Enggak lah, kami original Original Hei, Rimichi ternyata yang menggunakan Kagura Betul banget Di top lane, yes Kayaknya bakal ada terjadi 4 gengmen Dan sementara kita bisa melihat disana Yor sebenernya sudah menciduk pergerakan daripada Aura Tapi kita fokus di top lane Udah ada main rival daripada seorang Marsia Udah ada main rival daripada seorang Marsia Betul banget Aura Woi, kelihatan disana Aura juga udah level 4 Berarti udah punya Pentamese Cushion dan Nah yang unik ada dari bottom lane sih Iya Antara Lapu-Lapu versus Martis Soalnya Dua fighter yang OP juga Dan yang menang sebenernya kalau rumus ya Kalau rumus itu yang menang Lapu-Lapu Yes, bener Lapu-Lapu Pertama dia punya passive defense disitu Dan skillnya lebih banyak di Lapu-Lapu Sementara ternyata ada kill yang dilakukan sama Rimichi Kepada seorang Ayos Yes, Ayos harus down ternyata Ayos adalah memegang penting Magikor disini ya Cyclops Betul banget tapi sekarang ada 4 hero 5 belakang hero yang langsung Berada di depan turtle Evos itu udah ada spanner daripada seorang Marsia Dilempar tapi ternyata gagal kan Tartal di amatkan oleh seorang Rimichi Retribution save the day tentunya Oreo kayaknya bakal level 4 setelah Wave Minion disini Aura mana nya sedikit Dia nggak dapet buff tentunya Betul banget Dicuri Hoi, halo Mother Father Kesel juga yang ngeliatnya Kayak gergetan Pak Bener kata lo Bek Bener-bener lagi kata lo Gila lo kayaknya time travel ya Dan sih nggak langsung masuk ke jungle tentu disitu Ada Yor karena Iya betul gitu loh Oh tapi disini kita bisa ada mobil Tabrakan begitu saja Tidak bisa dinari Masa ada go Tidak bisa flee juga Bagus banget disana daripada seorang Rimichi Nggak bisa flee juga dan bakal mati tentunya Sementara di belakang ada Yor Ios bakal kemana Ios bakal hilang begitu saja Oh ya sekarang disana Oh dikit lagi level 4 Yor nya Yes, oh Yor nya level 4 bakal di slow disana Dan oh bahaya terserah tim Lager Waduh Bakal konek daripada seorang Yor Waduh play from Yor Masih punya jutaan itu tapi dia nggak punya DWF Dragon Gila penggunaan Flicker dan langsung wacar Situ tanpa diduga-duga ya Betul banget dan di bottom line ternyata Rack mendapatkan turret 6-1 sekarang skornya untuk tim Louvre Wow Sampai seorang KB Suaranya hilang Sangking gimana serunya game ini ya Kita bakal lihat Highlight dari War Di top line tadi tentunya Betul banget disini kayak Tiba-tiba Ios mati ya kan Lalu ada Marsha Ada Marsha yang down juga Karena Kido Tiba-tiba level 4 Setelah menggunakan Power Adventure Blink Langsung menuju ke seorang Aura Karena ini Aura adalah komponen yang penting dari tim Ivos ya Betul banget sementara ada CF10 race yang tiba-tiba keluar daripada seorang Rack Bunyinya langsung saja Ada just no limit laca Ada mobil Ada mobil juga Tapi Yor masih berdua Sangat tegap Dan disana ada Rack Damage tidak bisa dincari Daki terjebak di bebatuan Masih dikejar Dabung dari mana seorang Yor Ios Kayak dalam posisi yang berbahaya banget Ios masih mengejar seorang Kido Tapi tidak bisa dibungkir lagi Sekarang ada Kido Bottle Ball X Yes Dan double kill ditampakkan sama seorang Oh udah Wow Bagus banget ya perkenakan dari kedua Aten tentunya Dan disini dari Apa Lufra kehilangan 2 Sedangkan juga dari Ivos kehilangan 2 2 untuk 2 sebenernya Gimana ya Kalau misalkan ngeliat dari tim Ivos memang Oh parah banget Lahlahlahlah Oh mau bersihin Minion dulu Iya Tadi mencoba mencicil ya Mencoba mencicil Tapi kayaknya lebih tertarik untuk menghajar Minion Iya Karena Minion disitu Goldnya lebih Wih tidih tidih Hei hei Kaget gua kira Udah langsung mau ngarah ke Jazz No Limit kan Disini Jazz No Limit berada di depan sana Hei Tapi langsung ada 3 hero sekaligus Rack bakal mundur ke belakang Ada capi Daft'man Daft'man Daft'm anjay Daft's Dan kraco must die Still alive Ada Yoro Datang tiba-tiba Tutup jalan Oh spannernya cukup baik Itu daripada seorang Martian Dia mendapatkan gold buff 3 launch 1 tadi tentunya Betul banget Sementara dihadang disini Dunkeynya Mencoba untuk melihat Sneaky-steaky on the peak Apakah Tarto tu kedua bakal didapatkan oleh Lover lagi dan kita bisa melihat Kido yang fokus untuk mengambil turtle sementara orangnya balik top lane yes, enggak enggak, itu dagger tapi lihat disana ada mobil yang bakal menabrak seorang Rimichi, Rimichi bakal langsung digangbang begitu saja ada 4 hero langsung disitu ya betul banget, betul banget nggak bisa dihindari lagi sih, emang tabrakan mautnya parah banget dan mid lane-nya dibalas sementara Rake juga di bottom lane melakukan push dengan cukup cepat disini dengan 2 turret di bawah, didapatkan oleh Croucher Must Die yes, Rake sementara top lane baru hancur disana karena Martis dan juga ya Cyclops cukup lama juga ya terlalu jauh sih tapi ini gimana ya, Lover memang karakteristiknya adalah hero lapu-lapu ya, dan Rake dari dulu, dari dulu dari mantan-mantannya mantan, karena mantannya mantan oh tapi disini ada team fight, tiba-tiba langsung masuk 10 dagernya ke arah Marsha Marsha 200 down ya dan itu tadi padahal ada defense dari Marsha absurd damage, tapi langsung abis semua karena perbedaan levelnya cukup jauh, disini perbedaannya 3 level 3 level yang dimana pasti networknya juga berbeda jauh itemnya juga berbeda jauh mungkin dari Marsha punya penetration kali disitu ya ya, ayo buat sobat revival juga jangan lupa komennya dukung hashtag LVRWin atau hashtag EVOSROAR karena disini ingat balik lagi dukungan kalian berpengaruh untuk mereka tentunya iya karena, oh my god oh my god, Ios kayaknya rasmi suntul pengen raja permainan yang baik dari Yor lagi glorious pathway, wild charge kombinasi dari glorious pathway dan wild charge yang pas, yang sampai seorang oh my god, disini kerocong mas day bakal ditabrak begitu saja tapi ada 3 hero yang datang tiba-tiba langsung ada safety and rage terkena stun 2 update kembang oleh tapi lihat miskalkulasi disana Rake masih survive Rake, oh my god tapi ternyata Rake hanya membuang waktu dari tim EVOS sementara disana auranya sekarat masih mencoba dikejar untuk seorang Kido Kido masih mendapatkan 1 killnya 1 ke 1 minimal di top lane kita lihat Kagura dari oh dihadang disana jatuh limit kutandai kau ya mencoba untuk dimortal koil mundur ke belakang sementara dangki masih mencoba dikejar oleh Kido ditandain lagi sakit banget disini oleh Kido mencoba untuk 5 dagger kah oh sepertinya tidak sementara mid lane turret juga harus down tersisa 3 ini bitter turret dari tim EVOS iya baik banget disini pergerakan dari Michi dari top lane langsung ke mid lane supaya minion dari EVOS tidak bisa maju tentunya yes dan disini map controlnya dari tim EVOS bakal lebih kecil karena yang pecah hanya top lane iya dan disini kita lihat lord pertama di lane of dawn di match ketiga ini ya yes sudah kelihatan Kido sudah berada disisi lord tentunya sedikit lagi tapi kita bisa melihat disana ada dangki yang tercidok ouch dangki kayaknya bakal langsung menekan cumpo dan mundur iya karena disini terlalu riskan damage yang dikeluarkan dari tim Lover terlalu sakit yor yor bikin dangki mundur disitu tidahnya walaupun perasaan sebenernya bukan ada oreo juga sih iya ada oreo juga sih bukan cuma yor sih itu oreo di belakang udah siapin ayo mau kapan maju mau diketok mau diketok ini wreck langsung wreck langsung save 10 wreck saja disana tiba-tiba ada pendam execution untuk menyangamankan sebuah buff diketokkan 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 sepertinya lord tidak bisa disentuh sama sekali oleh tim evos bener-bener dijagain di pintu gerbangnya disitu ya ada wreck ada oreo dan ada yor tentunya betul banget sehingga tim evos gak bisa mendekati lord pit sedikit pun betul banget disini dari tim evos sedikit tertekan tentunya pressure yang tinggi dan kita lihat disini item dari seorang lapu-lapu udah jadi warrior boots bloodlust damage dan endless battle tentunya yes dan terima kasih untuk 47.000 viewers lebih wow jangan lupa subscribe-nya ingat ketika 140k subscribers hit betul banget kita bakal aswara giveaway sempat dari kido woi tiba-tiba langsung lopat begitu saja cukup baik yang dilakukan oleh seorang kido dan disitu marcia aura dan donkey langsung harus mundur karena disini kayaknya bakal di push dari 3 lane tentunya betul banget oreo juga menghadang hiding on bash 3 lane bakal di push sementara marcia masih sedikit lagi masih belum rapid touchdown nya takau takut ya rapid touchdown nya kedua lagi ya yes dan lord nya bakal ke mid lane ini bakal ada impact di mid lane sih wow itu baru damage kapak terbangnya doang ya yes kapak wero sablengnya ya udah kita bisa melihat disini lord sudah up disana minion langsung dilapati glory 4 ways anda kala kena ke arah seorang marcia apa apa ada triple stun yang dilakukan sama seorang jess no limit tapi tidak bisa dihindari lagi yor harus down double kill di dapatkan sama jess no limit tapi lihat disana turretnya difokuskan dihajar sama wreck masih ada juga aura harus down tersatau disana tiga lawan tiga masih terjadi disini team fight tidak bisa dihindari sementara dari tim lufra focus ke arah top lane betul banget dan base nya sudah terbuka minion sudah berada di depan sana apakah disini tim lufra bakal mengamatkan poinnya dan menang dari tim lufra oh disana start dari pada seorang donkey wow disana bakal ada stun tambahan tapi masih belum keluar donkey mencoba dong memberikan stun terhadap seorang wreck apa yang bakal terjadi captain race bakal connect dan wild dragon kemana sana bakal mengarah ke arah base nya dipaksa untuk arah base kido harus down the wild dragon bakal langsung mengarah ke kagura dan berada di depan lagi lufra game menangkan ko nash opik desu namain ko sponsor by our namain siku kualitas kaki ga ko redatulisian untuk tim lufra dan tetap semangat untuk tim ipo simsport tentunya ya eh tapi sebenernya menang kalah sama aja iya sama aja karena mereka bakal mengamankan tempat di sudah mengamankan final sudah mengamankan tentunya but wow wow permainan yang cukup baik dari kedua tim sampai penguras banget suara lu ya bener banget woy tepuk tangan dulu woy untuk kedua tim kedua tim lufra dan juga evo baik